Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera buat kita semua salam sehat selalu salam dilur baik pada pertemuan sebelumnya bahwa kita sudah membahas tentang apa itu profesi dan terus pentingnya suatu etika profesi nah kita pernah mendengar kata-kata profesi dan juga kata profesional mungkin ada yang bertanya apa sih perbedaan antara profesi dan juga profesional nah pada kali ini pada video kali ini kita akan fokus untuk membahas perbedaan antara profesi dan profesional jadi intinya profesi dan profesional itu memiliki makna yang berbeda ya jadi nggak sama yang antara profesi dan profesional baik kita bahas satu persatu untuk profesi jadi profesi itu yang pertama mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus ya jadi profesi itu ya kita flashback kembali pada video sebelumnya jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa profesi itu adalah suatu pekerjaan yang menang pekerjaan itu sangat terkait terkait antara pendidikan dan juga keahlian jadi suatu pekerjaan yang melibatkan suatu teori dan konsep dan dengan adanya konsep tersebut kita ahli di dalam praktek terampil di dalam bidang tersebut sesuai dengan teori tersebut nah dikatakan profesi di sini profesi di sini mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus terus yang kedua dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan nah itu dikatakan profesi nanti akan kita bahas di bagian profesional terus yang ketiga dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup nah dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup yang keempat dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang dalam nah jadi istilah istilah profesi ataupun ciri khas profesi itu seperti itu ada empat keterlian terus yang kedua kita bahas mengenai profesional yang pertama profesional itu yaitu orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya sama ya jadi untuk profesi dia hanya mengandalkan suatu keterampilan nah profesional orang itu sudah tahu oh ini keahlian saya ini keterampilan saya sehingga dengan adanya orang tersebut mengetahui keahliannya di situ maka orang tersebut akan meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan ataupun kegiatan di bidang tersebut nah jadi orang yang dikatakan profesional di suatu pekerjaan yang dia eh apa dia terus berkutik di bidang yang eh menurut dia oh dia ini ahlinya seperti ini ya profesional ya jadi eh keahliannya itu digunakan hampir seluruh waktunya itu digunakan untuk mengasah keahliannya terus bergelut di dalam keahliannya itu nah terus yang ketiga hidup dari situ dengan adanya dia meluangkan seluruh waktunya ya nah disitulah hidupnya kegiatannya disitu di dalam keahliannya itu terus dia mendapatkan uang dari situ juga beda dengan profesi ya yang namanya profesi ya hanya sekedar oh saya mempunyai keterampilan disitu saya bekerja sebagai pak purna waktu saya mendapatkan uang terus dia keterlibatan pribadi yang mendalam hanya sekedar hanya sebelumnya sempurna waktu nah ada pun profesional dia hampir seluruh waktunya itu eh loyal terhadap keahlian yang dimilikinya jadi dengan keahlian tersebut hidup disitu dari situlah wang disitulah jadi hampir seluruh setiap harinya seluruh waktunya diloyalkan untuk keahliannya tersebut nah dan juga ciri-ciri dari sebuah profesional itu adalah bangga dengan pekerjaannya nah dengan adanya dia bekerja terus dia mengetahui keahliannya dia bangga Oh ini pekerjaan saya ada pun ada orang lain yang bekerja di bidang lainnya dia enggak memikirkan yang dia enggak mana urus lah itu pekerjaan nah ini pekerjaan saya sangat sangat bangga bekerja disini seperti itu istilahnya tidak melirik dengan di bidang orang lain jadi hanya fokus di suatu bidang dari keahlian yang dimilikinya ya dia terus menggunakan keahliannya disitu terus mengasah keahliannya sehingga dia semakin terampil semakin dan ahli di bidangnya expert disitu Nah itu dikatakan profesional kalau dikatakan profesi itu hanya sekedar gitu ada kata-kata sekedar bekerja dia mempunyai ketampilan ya udah saya gunakan ketampilan tersebut untuk bekerja untuk mencari nafkah kan Hai seperti itu jadi istilahnya antara profesi dengan profesional itu bedanya kalau profesional dia sampai ke hati ataupun apa ya nah dia sangat senang dengan apa yang dimilikinya apa dengan bidang keahliannya ya sangat bangga itu kan jadi mendarah mendaging istilahnya seperti itu jadi suatu keahliannya itu selalu di atas selalu di apa di pokoknya dia dia hampir seluruh waktunya itu mengerjakan it kalian itu nah itu ya ya mungkin kalian sudah memahami kata-kata profesional Oh misalnya contoh ya misalnya yang atlet bulu tangkis ya misalnya siapa namanya jinting ya misalnya misalnya jinting jinting itu dia mempunyai keahliannya di bidang main bulu tangkis nah hampir seluruh waktunya dia latihan 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 mengasah keahlian yang dimilikinya dia sudah dia sudah apa sudah yakin bahwa saya harus ahli di bidang sebut maka dia mau nggak mau harus latihan 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 hampir setiap hari hampir seluruh waktunya itu digunakan untuk latihan bulu tangkis sehingga dia menang dari situ hidupnya dari situ juga dari bulu tangkis dan dia juga bangga dengan profesi yang dimiliki dengan pekerjaannya sebagai bulu tangkis dengan adanya pekerjaan dengan adanya keahlian tersebut saya dapat istilah yang dapat bonus dari pemerintah gini-gini-gini dapat itu digunakan untuk hidup dari situ seperti itu nah jadi profesional dia fokus di dalam suatu bidang tersebut kalau profesi ya dia mengandalkan keahlian khusus istilahnya oh dia mempunyai keahlian terus kalau saya gunakan keahlian tersebut untuk mencari nafkah hanya sekedar istilahnya hanya setengah waktunya tidak jadi keahliannya itu tidak digunakan seluruh waktu hanya sebagian waktunya itu perbedaan antara profesi dan profesional ya baik terima kasih atas perhatiannya sekian dan terima kasih penjelasan dari perbedaan antara profesi dan profesional jika ada pertanyaan silahkan bertanya boleh mencapai boleh masukkan dalam kolom komentar video ini terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam muliluhur selamat menikmati